Intro Demen pamer kemesraan terkuah kebohongan Syarini dan Reino Barak sentil tetekan jalani pernikahan Alasan bertahan bikin syok astaga Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga Syarini dan Reino Barak tak pernah lepas dari sorotan publik Tiga tahun membina pernikahan bersama keduanya nampak terlihat harmonis dan adem ayem Pasangan ini juga tak segan selalu memamerkan kemesraan kehadapan publik Salah satunya saat penyanyi asal Bogor itu mengecup manja pipir suaminya Saat perayaan ulang tahun ke-40 di hadapan tamu undangan belum lama ini Menyeroti kemesraan tersebut, pembaca tarot mendadak dibuat terkejut saat membaca sisi lain hubungan Syarini dan Reino Pasalnya ia membaca jika selama ini ada kebohongan dan drama dalam pernikahan tersebut Untuk hubungan Inces dan Bapak Reino, saya melihat ada sebuah drama di baliknya Ucapnya seperti dikutip dari akun Ed Danul Nyinyir 9ribon 999 Bahkan lebih mengejutkannya lagi, pembaca tarot itu menyebut ada salah satu pihak yang bertekan Selama menjalani pernikahan namun terpaksa untuk tetap bertahan Berbeda atau tidak seperti yang terlihat, salah satu pihak merasa tertekan satunya Lagi lebih ke otoriter ungkapnya Namun rupanya ada yang membuat Syarini dan Reino tetap bertahan dengan rumah tangga tersebut Lantas apa hal yang membuat pernikahan yang sudah tak berjalan baik itu tetap dipertahankan Rupanya ada beberapa pertimbangan yang harus diambil Meskipun sebenarnya sudah tak lagi saling nyaman satu sama lain Rasa saling tidak nyamun Namun banyak pertimbangan makanya memutuskan untuk tetap bersama jelasnya Bahkan pembaca kartu tarot ini mengatakan garis jodoh mereka sebenarnya tipis Sehingga akan menjalani badai pernikahan yang tak mudah di masa depannya gelap Kalau dari segi garis jodoh sangat tipis Dengan kata lain jika bersama hubungannya tidak akan mudah pungkasnya Nyata perubahan kado Ulta Syarini dan Reino makin beda 3 tahun tak kunjung hamil Mertua kecewa Perubahan hadiah yang diberikan Reino Barak pada Syarini ternyata memang nyata terlihat Setelah menikahi Reino Barak Syarini sebenarnya makin tampak mewah Apalagi Syarini selama ini memang sudah bergaya mewah di media sosial Dinikahi perulia pengusaha sekonglomerat Syarini pun menuai perhatian Perjalanan pernikahan Syarini hingga saat ini sering dikulik terutama terkait keturunannya Sudah 3 tahun berjalan sebagai istri Syarini masih belum dikaruniai kehamilan Termasuk di tahun ini ketika dirinya menyambut usia 40 tahun Usia yang diketahui sebagai usia wanita dewasa Kebanyakan wanita pada usia 40 tahun sudah menjadi seorang ibu Tetapi tidak dengan Syarini yang sejak dulu diketahui berkarir di dunia musik Indonesia dan bekerja sebagai pebisnis sukses Perayaan ulang tahun Syarini ke-40 yang jatuh pada 1 Agustus 2022 lalu Sebenarnya tak jauh beda dengan perayaan tahun sebelumnya Namun jika dicermati lebih jauh ternyata Syarini mendapat kado berbeda-beda dari Reino Barak suaminya Kado dari Reino Barak di setiap tahun ulang tahun istrinya memang sama Reino Barak gemar menghadiahi istrinya itu buket bunga Tetapi jika dilihat-lihat semakin lama bertambah tahun ternyata kado untuk Syarini itu makin kecil Misalnya saja di tahun 2020 lalu Sejak keduanya resmi menjadi suami istri Syarini diberikan kado begitu mewah Bahkan nominalnya dibanderol sampai nyaris setengah miliar rupiah Pada 1 Agustus 2020 lalu Syarini diberikan kejutan super mewah Bahkan sebelum merayakan ulang tahun yang ke... 2020 Tahun 2019 setelah beberapa minggu menikah Syarini juga diberikan kejutan Ada pesta tumpang yang dihadiri oleh mertuanya Tepat pada perayaan ulang tahun Syarini 37 tahun pada 2019 lalu Namun pada 2020 terjadi perubahan besar Melalui instastorynya Syarini mengunggah hadiah suami Syarini diberikan pesta bersama keluarganya dan juga mertua Dirayakan orang terdekat dan keluarga Syarini tampak sangat bahagia Menyambut usia 38 tahun penampilan Syarini sangat mewah Kala itu ada kumpulan buket bunga dengan balon bertuliskan happy birthday Bahkan Syarini merayakannya bersama dengan kedua mertuanya Happy happy birthday at the head Princess Syarini Selamat berbahagia selamat ulang tahun God bless you always Tuhan memberkatimu selalu Tulis Reino Barak di keterangan fotonya Beranjak 39 tahun yakni 1 Agustus 2021 Syarini merayakan ulang tahun juga dengan kemewahan Jika sebelumnya mendapat kejutan hampir setengah miliar Syarini tahun 2021 Malah mendapatkan kejutan bersama dengan keluarganya di Indonesia Masih dalam masa pandemi Syarini memperlihatkan pesta ulang tahunnya Yang dirayakan di rumah Sang penyanyi mengadakan pesta yang bertemakan kebun di kediamannya Dan keluarga Kala itu bertepatan juga dengan ulang tahun raja dan ratu Kedua ponakannya Terlihat suaminya Reino Barak dan keluarga Syarini Telah mempersiapkan perayaan ulang tahun Di taman rumah Uniknya mereka memiliki konsep bak sedang piknik Tanpa dekorasinya dipenuhi balon pink Santapan lezat di atas meja Serta pernak-pernik lainnya Sama seperti tahun sebelumnya Reino Barak juga memberikan hadiah spesial berupa bunga Setiap tahun suami Incess itu kerap memberi kado buket bunga Hadiah Reino Barak untuk istri tercinta berupa buket bunga Menurut Aisyarini bunga ini sangat tinggi dan berat sehingga harus diangkat 6 orang sekaligus Besarnya buket bunga Reino Barak untuk Syarini tampak kalah dari ukuran kado-nya Di tahun 2020 lalu Namun di tahun ini Syarini juga tidak didampingi oleh mertua Beranjak di tahun ini tampaknya semua agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Tidak ada sosok mertua hingga Syarini juga hanya diberikan sedukat kecil bunga dari Reino Barak Hal itu diketahui dari unggahan Syarini Syarini mengunggah sebuah foto kalah tampil berbalut bus sana panjang berwarna emas Ulang tahun Syarini dirayakan di sebuah restoran dengan suasana privat Reino Barak memiliki pekerjaan yang dilakukan di luar negeri Sementara itu penggemar dan publik pun juga mengharapkan Syarini bisa mengandung keturunan Reino Barak di tahun ini Memang harapan akan keturunan sampai saat ini belum bisa terwujud Reino Barak sebagai suami saja sudah peserahkan hal ini Terima kasih telah menonton!